Misteri di Maroko, momen gemesin, romantis, dan fakta-fakta keseruan Dunamaya dan Maksimbojir. Maroko adalah sebuah negeri yang penuh pesona dengan keragaman budaya dan keindahan alamnya. Namun, cerita yang akan kita bahas hari ini tak hanya tentang keindahan Maroko, tetapi juga mengupas momen gemesin, romantis, dan fakta-fakta keseruan Dunamaya dan Maksimbojir di negeri ini. 1. Keajaiban di tengah berita bencana Pertama-tama, mari bicara tentang momen yang membuat kita semua terperangah. Saat Dumpa Dahsyat melanda Maroko, banyak yang bertanya-tanya tentang nasib Luna dan Maksim. Tersiar kabar Luna dan Maksim tengah berlibur di Maroko dan Luna bahkan menghadiri pernikahan kerabatnya Maksim di sana. Faktanya mereka berdua baik-baik saja. Karena saat Luna dan Maksim di Maroko seperti terlihat di vlognya baru-baru ini adalah di waktu yang berbeda. Ketika sebelum terjadinya bencana gempa di Maroko tersebut, terbukti kemudian Luna dan Maksim terlihat sedang menikmati liburan di Osaka, Jepang. Alhamdulillah, Allah ternyata menyayangi orang baik. Momen dramatis ini menjadi bukti kuat akan keajaiban kehidupan dan mahakasihnya Allah. Dalam video vlog Luna Maya di Maroko, Maksim tampil layaknya kekasih idaman. Dia selalu siap sedia melindungi, mengayomi, memanjakan, dan membahagiakan kekasihnya dengan cinta dan perhatian. Setiap act of service dari Maksim dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Tiga, kemesraan yang terpancar. Luna dan Maksim terlihat begitu nyaman bersama. Mereka memiliki obrolan yang nyambung, tingkat-tingkat lucu, dan kelecuan-kelecuan yang membuat mereka tertawa bersama. Ini adalah bukti kuat bahwa hubungan mereka adalah salah satu yang penuh kebahagiaan. 4. Sarapan Pagi Yang Manis Suatu pagi di Maroko, momen romantis terjadi saat Luna dan Maksim sarapan bersama. Mereka berbicara tentang makanan dengan penuh antusiasme dan seru. Terlihat Luna mencoba bubur Maksim dan membahasnya dengan penuh keceriaan, layaknya seorang food vlogger. Dan ketika menikmati makanan pun, Luna Maksim tak sungkan untuk saling berbagi makanan dengan penuh kasih dan perhatian. Momen ini mengingatkan satu kalimat bahwa berbagi makanan dengan seseorang. Maksim adalah kekasih tampan yang selalu menghargai dan memahami keinginan Luna. Dia bahkan menawarkan Luna untuk menikmati Maroko kemanapun Luna mau. Tanpa merasa kesal seperti layaknya kekasih lain yang mungkin bisa saja kesal dengan kebiasaan pasangannya yang suka muter-muter tanpa tujuan. Ketika berbelanja, Luna khawatir karena tidak membawa uang tunai. Namun, Maksim dengan sigap menawarkan diri untuk membayar. Ini adalah contoh nyata dari pembagian peran yang sempurna. Maksim siap menyediakan kes, sedangkan Luna bisa menikmati belanja dengan keahliannya dalam tawar-menawar. Takutnya nemu yang lucu lagi, kita udah gak ada cash. Aku masih punya beberapa cash. Aku bawa cash, dia bergabung. Jago ya? Aku ya? Tujuh, Luna ahli tawar-menawar. Ternyata Luna Maya juga pandai dalam tawar-menawar. Namun yang paling penting, tawar-menawar ini tetap dalam batas wajar ya. Momen ini menunjukkan bahwa Luna adalah seorang wanita cerdas dan bijaksana. Aku bawa cash, kamu melakukan barganing. Oh ya, kami lakukan barganing. Kamu pinter barganing ternyata ya? Ah, gak tahu kamu ya? Jadi ya, sepuluh tiga ratus. Lelaki juga, saya kata, wow. Kelapan, keahlian Luna mendapat pujian. Keahlian Luna dalam tawar-menawar bahkan sampai mendapat pujian dari penjual karpet lokal. Pujian tersebut memberikan Luna maksim hadiah kecil sebagai tanda penghargaan. Kejutan ini tentunya membuat momen berbelanja di Maroko semakin berkesan. Sembilan, penggilan sayang yang mengetarkan hati. Dalam video vlog di Maroko, kita bisa mendengar Luna memagel maksim dengan panggilan sayang. Dan babe, panggilan ini begitu manis dan mengetarkan hati. Menciptakan efek perbaperan nasional di antara para netizen. It's cute. Bull, bull, bull. Tunjuk-tunjuk aja, seng. Kau aja, seng. Sepuluh, ucapan ulang tahun yang menyerukan. Tidak ketinggalan, maksim memberikan ucapan selamat ulang tahun yang spesial kepada Luna di Maroko. Mata Luna berkaca-kaca bahagia mendengar ucapan itu. Itu adalah momen yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan yang mungkin tak akan pernah terlupakan. Ini haria ulang tahun kamu ya? Ya. Dikasak belakang. It's good. It's the same, right? No, I mean, it's nice. Seru juga. Gak nyesel. So nice. So happy birthday. Thank you. Dalam cerita perjalanan Luna Maya dan Maksim Bucian di Maroko ini, ada satu hal yang penting. Cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Luna dan Maksim selalu menemukan cara untuk saling berbahagia dan mendukung satu sama lain, hingga membuat hubungan mereka makin bermakna dan erat hingga menuju jenjang yang lebih serius. Doa terbaik untuk Luna Maya dan Maksim Bucian. Semoga disegerahkan dan dilancar hingga ke pelaminan. Luna Maksim, Yobisayo. wea lira. Kenara pakai kitaorgan dan ahimu saya, YES. Tapi mungkin kita akan mencabalikan nламu wiz gota liatangan dulu. Maksim la juta. Krono. Kita harus melancas FP named Haiala. tetap heardPD zaang Clerk e Koyal. Terima kasih telah menonton!